Akibat kabut asap, jasa pengiriman barang melalui udara di Jambi merugi ratusan juta rupiah. Sementara di Riau, aparat gabungan terus memadamkan barang api yang ada di lahan gambut. Kabut asap akibat kebakaran hutan masih menyelimuti kota Jambi. Pakatnya asap membuat jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi terganggu. Penundaan jadwal penerbangan juga mengakibatkan layanan kargo ditutup sementara. Layanan kargo akan dibuka jika jarak pandang di landasan pacu kembali normal. Kondisi ini membuat pengelola jasa pengiriman barang di kota Jambi merugi hingga ratusan juta rupiah. Sejumlah jasa pengiriman terpaksa menggunakan jalur darat sebelum menerbangkan barang mil konsumennya melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang, Sumatera Selatan. Udah hampir satu bulan ini. Terus kalau untuk Tiki sendiri gimana, Mbak? Menurun atau tidak? Menurun, karena pengiriman jadi berkurang. Soal sisi kisah sih, pengiriman melalui ke Palembang. Jadi pengiriman dari Jakarta masih tiap ke Palembang, yang dari Jambi juga ke Palembang dulu. Sementara di Kabupaten Palelawan, Riau, tim Satgas Darat masih berupaya memadamkan lahan gambut yang terbakar. Personel TNI Korem 031 Wirabima bersama Polri, serta relawan, bekerja keras memadamkan kebakaran lahan itu. Lahan gambut yang terbakar terletak di desa Rantau Baru, Kecamatan Langgam, Palelawan. Lahan yang tidak diketahui pemiliknya itu diduga sengaja dibakar untuk areal perkebunan sawit. Yang dari pusat itu kurang lebih 1.059 orang sudah kita sebar di seluruh wilayah Riau ini. Kemudian Pak Danrem, Kodam masih punya cadangan kurang lebih 460 prajurit. Jadi belum kita gerakan. Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, serta Kampar merupakan kawasan yang paling parah di landa kebakaran lahan. Sementara kabut asap di Provinsi Riau kembali memburuk dengan kualitas udara berada di level berbahaya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.